Sementara itu usai menyampaikan aspirasi dikejati LSM, Baba Kalsel, dan Aliansi Pemerhati Hukum Banua juga menyambangi DPRD Hulus Sungai Tengah untuk menyampaikan beragam aspirasi hingga ada titik terang. DPRD Hulus Sungai Tengah telah membentuk pansus dugaan kasus tindak pidana korupsi untuk 2 SKPD agar cepat ditangani aparat pencegah hukum. Ketua pansus Yajid Fahmi menyambut baik kedatangan LSM sebagai pengingat untuk menjalankan tugas sesuai apa yang menjadi permasalahan yang ada di Hulus Sungai Tengah, khususnya berkaitan dengan pansus. Dirinya memastikan mengawal pansus ini sampai selesai sehingga penegakan hukum bisa terjalankan dengan baik. Yang pasti terima kasih dulu, kami diingatkan dalam konteks hari ini menyampaikan aspirasi. Jadi paling tidak kami semakin hari juga semakin ingat bahwa ada hal yang harus terus kami kawal. Pertama berkaitan dengan pansus, ini bukan hanya lagi tanggung jawabnya pansus, atau pansus yang terlibatkan. Ini menjadi memerintah yang kami mengawal pilih aktivitas. Jadi kemajuan kami bersama untuk persenangan awal ini, karena pada akhirnya penegakan hukum itu bisa terselenggara sebagaimana mestinya. Masa juga menanyakan anggaran pilkada belum disetujui, yang ditanggapi langsung Ketua DPRD Hulus Sungai Tengah, Rahmadi Cingga. Rahmadi mengatakan sudah mengakomodir yang diminta pemerintah daerah, namun berjalannya waktu kinerja belum memenuhi 41 persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dengan kedatangan seluruh dasar, Ketua LSM dari Kepulauan Binsik, Kabupaten Kota, yang menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Kabupaten Masyidatnya, kami menyambut baik dengan adanya suara-suara mereka ini adalah benar adanya, dengan adanya informasi-informasi yang terkait kenapa sampai sekarang agar perubahan belum terlakses. Kenapa anggaran pilkada belum disetujui? Hari ini kita sudah duduk bersama, kita jelaskan secara terang beneran, bahwa namanya kita ingin sekali untuk mengakomodir, untuk menyelesaikan anggaran-anggaran, apa yang diminta, yang dimohon oleh pemerintah daerah. Namun berjalan waktu dari pembahasan badan anggaran kawan-kawan DPRD, kinerja pemerintah daerah, belum mencapai apa yang disampaikan oleh mereka, mencapai 41 persen. Yang ada saja anggarannya sudah disiapkan, persetujuan sudah diketuk bersama-sama, tapi pelaksanaannya belum mencapai 50 persen. Mendengar penjelasan itu, Ketua LSM Babakal Selbah Rudin atau Udin Palui, mengapresiasi kepada anggota DPRD Hulu Sungai Tengah, yang telah memperjuangkan aspirasi warga, sehingga ada titik benderang. Jadi sekarang ini kami sangat cukup jelas dan terang benderang, bahwa DPR itu kami anggap tidak salah, dia memang berjalan, menjalankan sesuai aturan dan perundang-undang. Jadi yang ini yang perlu masyarakat ketahui, selama ini yang beridar di media masa sosial dan media masa kita, ternyata DPR memang menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Dapat dibuktikan, kenapa tidak dibahas anggar itu, karena sarapan anggarannya cuma sekitar 40-50 persen. Kalau ditambah lagi, malah bertambah lagi nanti anggarannya. Buat apa? Nah ini yang perlu diterisik oleh aparat pendengar hukum. Harapannya apa? Harapannya sekarang kami minta kepada DPRD, termasuk DPRD, bantu hak anggit, supaya ini bisa mengangkat apa permasalahan yang sebenarnya. Mungkin itu bisa sampai. Terima kasih. Udin paling menambahkan pihaknya siap mengawal kasus yang bergulir hingga tuntas. Tim Liputan, Bancar TV. Terima kasih.